Intro Saatnya kita disegarkan kembali lewat firman Tuhan di program Renungan hari ini. Intro Renungan hari ini berjudul Tetapkan Batas Sehat Untuk Diri Sendiri. Natsfirman Tuhan diambil dari Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. David Jeremiah menulis tembok besar Cina didirikan pada abad ketiga sebelum masehi sebagai pertahanan terhadap serangan orang-orang nomaden dari utara. Sepanjang abad-abad berikutnya, khususnya selama dinasti Ming tahun 1368-1644, tembok besar Cina diperbaiki dan diperpanjang luasnya. Akhirnya membentang sepanjang 8.850 km. Berabad-abad sebelum tembok besar Cina dimulai, budaya Alkitab memakai tembok untuk melindungi diri mereka sendiri serta untuk membuat batas di sekitar tanah mereka yang bertujuan mengidentifikasi wilayah yang menjadi milik mereka. Namun, agar efektif, tembok-tembok itu harus dirawat secara teratur. Pelanggaran sekecil apapun bisa memberi musuh keuntungan yang fatal. Ada pelajaran yang berharga di sini. Sebagai seorang Kristen, ada satu dinding dalam sistem pertahanan Anda yang harus dijaga dan dilindungi setiap saat. Tembok Pengendalian Diri Alkitab berkata, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang ngeroboh temboknya. Kegagalan Anda untuk mempertahankan pengendalian diri seperti membuka gerbang kota dan mengundang iblis untuk menyerang Anda. J. Wilbur Chapman salah satu pengkotbah besar dalam sejarah mengembangkan apa yang dia sebut aturan saya dalam kehidupan kekristenan dan itu adalah aturan yang harus Anda coba untuk selalu dihidupi. Dia berkata, aturan yang mengatur hidup saya adalah ini. Apapun yang meredupkan pandangan saya tentang Kristus atau menghilangkan selera saya untuk mempelajari Alkitab atau mengganggu kehidupan doa saya atau membuat pekerjaan kekristenan menjadi sulit adalah salah bagi saya dan saya harus sebagai seorang Kristen berpaling darinya. Pertanyaannya, apakah tembok perbatasan Anda telah dilanggar atau runtuh? Jika demikian, lakukan sesuatu tentang hal itu hari ini. Anda baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini terus mengarahkan kita mendekat kepada Sang Juru Selamat serta menjadikan kita bertumbuh dan berakar kuat di dalam Kristus. Bila Anda diberkati, berikan kesaksian Anda melalui WhatsApp di 0817-222-959 atau jika Anda ingin memiliki buku renungan hari ini, Anda bisa dapatkan di Radio Suara Gerasi FM Jalan Setiabudi 31 Cirebon. Dengar dan lakukan firman Tuhan, maka hidupmu akan selalu berkemenangan. Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.